Pemilihan umum tahun 2024 telah masuk pada tahapan kampanye untuk memastikan semua berjalan secara adil dan transparan bahwa selu NTT mengajak semua pihak terlibat dalam pegawasan. Memasuki tahapan kampanye bahwa selu NTT menggelar apel kesiapan dan penanda tanganan komitmen bersama untuk mengawal semua proses pemilu agar berjalan sesuai harapan. Kegiatan penanda tanganan komitmen bersama ini digelar di halaman depan kantor gubernur NTT dengan melibatkan semua pihak, baik itu pemerintah, TNI Polri, Organisasi Kemahasiswaan, Toko Masyarakat, Toko Agama, dan juga Insan Pers. Langkah ini untuk memastikan bahwa pemilu tahun 2024 nanti boleh berjalan secara adil dan transparan. Keterlibatan banyak pihak dapat membantu menjaga integritas proses demokratis tersebut. Ketua Bawaslu NTT Nonato Sarmento mengatakan bahwa pihaknya mengajak semua elemen untuk ikut mengawal proses pemilu kali ini. Untuk meningkatkan pengawasan ini sebenarnya kita sudah jelas bahwa secara normatif ketentuan kaitannya dengan pengawasan terhadap tahapan kampanye sudah kami punyai. Sebagaimana itu kemudian ada di dalam peraturan Bawaslu nomor 11 lagu 2023 dengan tentunya memperdomani itu secara normatif kami sudah sangat siap untuk melaksanakan pengawasan. Sekali lagi kami ucapkan... Ketua Bawaslu NTT berharap pengawasan ini bukan saja untuk semua kontestan yang akan bertarung pada pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala negara, namun juga perlu adanya pengawasan terhadap petugas pelaksana pemilu agar tidak ada kecurangan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian kami antar boleh langsung...